Intro Selamat datang kembali di Mata Kuliah Online atau Materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran Kita masih ada di bab mengenai Payment Gateway Bagian ke-6 Bagi yang belum melihat video sebelumnya Silahkan di cek di playlist Di bab pertama mengenai bab ini Saya membahas tentang pemahaman awal dari Payment atau Pembayaran Kemudian di bagian kedua Saya meneruskan dengan pemahaman mengenai Payment Gateway Di bagian ketiga Saya membahas mengenai Wallet Pengembangan atau Metamorphosis dari Payment Gateway Yang kemudian saya lanjutkan di bagian ke-4 Tentang perkembangan e-wallet atau ada yang menyebut e-money di Indonesia Termasuk regulasinya Dan di bagian ke-5 atau bagian sebelumnya Saya membahas mengenai Perkembangan e-wallet atau Payment Gateway di seluruh dunia Di bagian ini Saya melanjutkan yang bagian sebelumnya Yang saya juga membahas mengenai kartu Kartu kredit terutama Yang sekarang juga mirip dengan kartu debit Strukturnya Termasuk smart card Mungkin pada saat sekarang Pada saat video ini dibuat Masih ada beberapa dari Anda yang Kartu ATM-nya Anda bisa cek Yang hanya menggunakan teknologi Magnetic Ya bukan embedded chip Atau smart card Secara teknis ya Secara teknis Karena ini ruang lingkupnya Bukan sistem informasi Maka saya bisa menjelaskan bahwa Kartu Magnetic Itu sangat Rentan untuk ditiru Dan sangat rentan untuk rusak Sebenarnya Jadi yang Kalau Anda bisa cek di belakang Ya di belakangnya Di belakang kartu Anda Yang ATM atau kartu kredit Sama saja Kalau ada Semacam bar ya Atau semacam Ya label coklat itu Magnetic Ya Dan di bagian depannya Tidak ada smart card seperti itu Biasanya beberapa bank itu Dalam tanda kutip Memaksa ya Kita untuk menukarkan Menukarkan kartu kita Dengan yang Baru Begitu Kalau itu kartu debit Atau ATM Kalau kartu kredit Biasanya kita langsung dikirimi Di Periode berikutnya Pada saat expire Ya Secara teknologi Memang chip ini Lebih Banyak ya Kapasitas penyimpanannya Dibandingkan Magnetic Ukurannya Ukurannya bermacam-macam Ada yang 4 kilo 16 kilo Rata-rata 4 kilo sih Ya Kalau kita bongkar Di dalamnya itu 4 kilo Mungkin hanya sekedar Menyimpan user Menyimpan user Sejak Sejak saya kuliah Tahun 90-an sudah ada Kartu gesek Begitu ya Itu yang Murah memang Jadi kalau Anda yang membuat sendiri Untuk perkantoran Misalnya Untuk kartu identitas Atau ID card Itu murah sekali Jadi kartu kosongnya Kalau borongan itu Satu sekitar berapa ya Sekarang 1.500-an mungkin ya Tapi Tidak bisa Kalau beli Bijian ya Harus beli banyak Biasanya Murah sekali Kalau sama sablon Ya mentok itu 5.000-an kok Mahal itu biasanya Sudah Jadi murah sekali Tetapi Sangat rentan Untuk dicuri Itu yang Banyak ya Biasanya Kasus-kasus Mengenai Skimming Atau Apa ya Mencuri Kartu Anda yang Bisa cek Di Video saya Materi mengenai IT for finance Di materi e-banking Itu saya jelaskan Lebih jauh Tentang itu Kalau yang marketing ini Bukan Ruang lingkupnya Saya lebih membahas Ke perkembangannya Begitu Dari smart card ini Ada yang Contact card Harus Ditempel Ya Harus ditempel Ya semacam ATM itu Harus dimasukkan Harus kontak Dan ada yang Contactless Ini yang sekarang Sedang berkembang Banyak Di Indonesia juga Atau biasanya Orang menyebut Proximity Kita biasanya Menyebut Apa E-money Anda bisa ketemu Yang proximity ini Tanpa Tanpa Disentuh Secara Fisik Sebenarnya Cuman ya Kadang orang Indonesia Itu gak Gak puas ya Kalau gak disentuh Begitu Jadi Akhirnya Disentuh Seperti di Etol Atau di Apa Di E-money Kalau di Mini market Itu ya Entah di Indomaret Atau alfamaret Ada semua Sebenarnya Tanpa Contact Dengan Berbagai jenis Teknologi Ada yang NFC Ada yang RFID Ada yang Bluetooth Terserah Tapi kebanyakan Ya Pakai proximity Biasa Begitu Ya memang Ini bukan Kurang lingkupnya Ada di Materi ini Tapi Anda bisa Lihat Ada E-money Ada Tepkes Kalau BNI Ada Breezy Genius Ada banyak Yang Melakukan Implementasi Ini Ya Entah itu Yang Contact Atau yang Contactless Sama Saja Ya Intinya Kartu-kartu Tadi Memiliki Deposit Uang Di Dalamnya Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Hampir Semuanya Tidak Membutuhkan Pembukaan Rekening Seperti Di Rekening Bank Konvensional Jadi Semua Bisa Beli E-money Apapun Itu Yang Milik Pemerintah Kalau Yang Tidak Milik Pemerintah Ada BCA Misalnya Yang Paling Banyak Digunakan BCA Flash Terserah Mau pakai Yang Apapun Semua Sama Anda Bisa Membeli Membeli Kartunya Mengisi Saldonya Tidak Harus Di Bank Tidak Harus Di Bank Bisa Di ATM Atau Mungkin Di Outlet Entah Itu Indomaret Entah Itu Alfamaret Atau Melalui Pihak Ketiga Payment Gateway Sehingga Payment Gateway Yang Diisi Melalui Payment Gateway Begitu Hal 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 Metamorfosisnya Sudah Bukan Metamorfosis Sudah Revolusi Hal 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 Tidak Pernah Dibayangkan Sebelumnya Tapi Intinya Semua Sama Semua Ingin Mempermudah Pembayaran Ingin Mempermudah Pembayaran Itu Yang Yang Harus Diingat Pertama Kali Dan Saat Pembayaran Itu Banyak Untuk Satu Produk Atau Satu Jasa Maka Customer Akan Lebih Mudah Untuk Ditarik Menjadi Customer Calon Customer Lebih Mudah Untuk Ditarik Karena Mereka Memiliki Kemudahan Dan Bagi Pihak Penyedia Tadi Merasa Itu Adalah Competitive Advantage Keunggulan Dibanding Pesaingnya Nah Bagaimana Jika Pesaingnya Tadi Memiliki Hal Yang Sama Nah Sekarang Semua Sama Semua Bisa Dibayar Menggunakan OVO Misalnya Semua Bisa Dibayar Menggunakan GoPay Lah Terus Apa Kunggulan Saya Berarti Sudah Bukan Lagi Competitive Advantage Tapi Survivor Untuk Bertahan Hidup Itu Yang Terjadi Sekarang Nah Ini Pembahasan Terakhirnya Mengenai QR Code QR Code Itu Singkatan Dari Quick Respon Code Begitu Jadi Semacam Kotak Dengan Kode-kode Tertentu Kalau Saya Bicara Secara Non-IT Yang Nanti Akan Menuju Ke Alamat Situs Tertentu Atau Ke Aplikasi Tertentu Dan Dan Banyak 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 Bilang Bahwa Itu Adalah Pengembangan Dari Barcode Yang Dua Dimensi Jadi Dua Dimensi Masih Dua Dimensi Bukan Tiga Dimensi Bedanya Kalau Di Barcode Kombinasinya Mungkin Lebih Terbatas Daripada QR Code Itu Yang Pertama Kalau Masalah Aman Atau Tidak Aman Sama Saja Sama Saja Contactless Payment Akhirnya QR Code Ini Yang Sebenarnya Hanya Untuk Menuju Ke Alamat Tertentu Alamat Website Tertentu URL Tertentu Atau Ke Aplikasi Tertentu Itung Menjadi Contactless Payment Dengan Memanfaatkan Smartphone Karena Setiap Smartphone Yang Memiliki Kamera Dan Menginstall Aplikasi Yang Mendukung Atau Yang Bisa Membaca QR Code Tadi Secara Otomatis Bisa Digunakan Untuk Pembayaran Kenapa Kok Tidak Barcode Saja Kalau Saya Bilang Sebenarnya Bisa Aja Gitu Ya Tapi QR Code Ini Memiliki Beberapa Keunggulan Secara Teknis Saya Tidak Membahas Itu Di Ruang Lingkup Marketing Karena Anda Bukan Dari IT Itu Pembahasannya Teman-teman Yang Di IT Tidak Di Sini Ruang Lingkup Jadi Mungkin Terlalu Teknis Kalau Saya Jelaskan Itu Disini Nah Khusus Di Indonesia Itu Ada Namanya KERIS Atau Quick Response Code Indonesian Standard Jadi Dari Pemerintah Itu Sudah Mewajibkan Para Penyelenggara Atau Provider Payment Gateway Yang Menggunakan QR Code Itu Untuk Ikut KERIS Atau QR IS Tapi Memang Ini Spellingnya KERIS Begitu Untuk Indonesia Banget Jadi Ada Penyatuannya Dari Berbagai Provider Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Disingkat PJSP Bahwa QR Code Jangan Sendiri Kalau Sekarang Mungkin Anda Masih Sering Ketemu Di Beberapa Merchant Ada QR Code GoPay Ada QR Code OVO Ada QR Code Sopi Pay Ada QR Code Dana Atau Dana Biasa Punya Mesin Sendiri EDC Sendiri Untuk Scanning Yang Tidak Bersatu Pemerintah Ingin Menyatukan Itu Dengan Berbagai Macam Alasan Kepengen Mungkin Seperti Cina Yang Jadi Satu Ada Standarnya Sehingga Ilustrasinya Begini Ini Ilustrasi Dari Bank Indonesia Yang Sebelumnya Banyak Dengan Banyak Aplikasi Sekarang Menjadi Satu Kemudian Tinggal Meleh Nanti Ini Mau Dibayar Pakai Apa Mau Pakai GoPay OVO Link Aja SopiPay Dana Misalnya Doku Terserah Kita Sedang Punya Uang Di Provider Mana Kita Sedang Punya Deposit Di Provider Mana Itu Tujuan Utamanya Keris Ini Keris Ini Sudah Ada Peraturan Resminya Sejak Akhir Tahun 2019 Tapi Sampai Saya Membuat Video Ini Bulan Juli 2020 Faktanya Anda Bisa Melihat Di Banyak Merchant Masih Banyak QR Code Yang Bertebaran Yang Tidak Menjadi Satu Ada Beberapa Merchant Yang Sudah Menjadi Satu Ada Tapi Banyak Yang Tidak Padahal Sudah Ada Peraturannya Dan Sudah Ada Sanksinya Jika Tidak Menerapkan Wah Kalau Gitu Mereka Kok Tidak Dikasih Sanksi Pak Gitu Ya Mungkin Ini Karena Kita Sejak Maret Ada Pandemi Seperti Ini Mungkin Tidak Fokus Kesana Begitu Ya Kita Tunggu Saja Di Bulan Berikutnya Di Peraturan Tersebut Ada Satu Pasal Yang Menyatakan Ya Nanti Linknya Akan Saya Taruh Di Deskripsi Bagian Yang Di Mata Kuliah Saya Nanti Akan Saya Taruh PDF Langsung Di Microsoft Tim Jadi Ada Satu Pasal Yang Menyatakan Kewajiban Menggunakan QRI IS Atau CRES Dalam Setiap Transaksi Pembayaran Dan Berlaku Juga Bagi Transaksi Pembayaran Di Indonesia Khusus Di Indonesia Yang Difasilitasi QR Code Dengan Menggunakan Sumber Dana Dan Atau Instrumen Pembayaran Yang Diterbitkan Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi Misalkan Sekarang Sudah Masuk Wicat Atau Alipay Masuk Ke Indonesia Dia Juga Harus Menggunakan CRES Ini Untuk Standar QR Code Dan Seharusnya Tanggal 31 Desember 2019 Itu Sudah Faktanya Kan Belum Sampai Sekarang Masih Banyak Pertebaran Sendiri Sendiri Kita Tunggu Saja Nanti Implementasinya Terima Sampai 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 Tarang Dengan Besok Piders At Hop?? Terima kasih.